salat kemudian kadang lupa bacaan ya begitulah namanya kita sudah tua sering lupa insya Allah gak ada masalah kalau kita lupa makanya bagi kita yang sudah tua cari bacaan yang paling kita hafal gak usah diganti itu aja yang kedua cari yang paling pendek karena kita sudah tua kadang gak bisa mikir panjang sudah terlalu banyak beban di kepala kita masalah anak lah masalah cucu masalah perusahaan masalah rumah masalah istri sudah berkumpul jadi kadang lupa sehingga apa yang kita lakukan pertama bacalah bacaan yang paling kita hafal yang kedua bacalah yang pendek pendek aja supaya kita tidak salah di dalam membacanya ada pun kalau sekedar salah misalnya ada kalimat sedikit salah tapi tidak merubah makna insya Allah gak ada masalah tapi jangan sengaja itu karena tidak sengaja tadi tapi jangan sengaja seperti itu ya Wallahu'alam biswa cuma biasanya kita kalau bacaan sholat nanti pas sholat kita hafal kalau di luar sholat kita tidak hafal nah ini menunjukkan kita punya masalah dalam masalah menghafal doa-doa sholat tadi jadi doa-doa sholat tadi memang kita tidak nikmati kita sekedar yang penting jalan harusnya doa-doa sholat tadi kita nikmati sehingga kita akan jauh dari namanya kesalahan kenapa sering salah? karena sudah akan menjadi sebuah kegiatan rutinitas biasa dan kita tidak nikmati sholatnya nah sekarang maunya dirobah bagaimana kita bisa menikmati sholat nah gimana cara menikmati sholat? paling tidak salah satunya adalah memahami apa yang kita baca dan insya Allah itu mudah tidak kaya kursus bahasa Inggris harus 3 bulan, 4 bulan itu pun masih yes no yes no ini insya Allah kalau sholat bacaan sholat kita hafal kita pahami maknanya insya Allah tidak sampai 3 bulan, tidak sampai 4 bulan insya Allah cepat jadi bapak baca yang paling hafal aja jangan dirobah-robah kemudian kalau ada yang pendek dan itu dihafal itu insya Allah lebih bagus supaya kita ingat tapi kalau pun masih lupa insya Allah kita dimaafkan dalam masalah seperti itu Allah berfirman Ya Allah jangan kau siksa kami karena kami lupa atau kami salah tidak sengaja melakukan kesalahan nah seperti itu Wallahu'alam